Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go Halo teman-teman semua, balik lagi sama saya Vicky Rindo Di video kali ini saya akan menanggapi sebuah foto atau postingan Yaitu postingan di Twitter Yang mana dalam postingan ini ada seorang top nom netizen Yang memposting foto sepasang pria dan wanita Lagi berneperaan Kemudian wajah prianya di edit Jadi wajah prianya di edit Menggunakan foto diri Presiden Jokowi Kemudian ada captionnya yang menurut saya sangat kurang ajar Dan menurut saya itu sudah mentina Presiden Jokowi Oke buat yang mau melihat fotonya Saya sudah tampilkan foto di layar Kamu bisa lihat juga akun yang memposting foto ini Kamu bisa report orangnya Supaya postingan yang bisa di-take down Kemudian orangnya bisa ditangkap oleh pihak kepolisian Oke teman-teman, jadi yang saya mau tanggapi itu seperti ini Orang ini sangat kurang ajar Dan juga tidak berpikir kemanusiaan Kenapa saya belum berikut? Karena disini dia sudah melakukan penghinaan terhadap simbol negara Terhadap Presiden Republik Indonesia Bisa mencurigai orang ini adalah kadrun Atau kardal gurun Atau kebenci Presiden Jokowi Sehingga dia men-edit foto pria dan wanita ini Jadi itu yang sedang berpikirkan dengan wanitanya ini Dengan wajah mirip Presiden Jokowi Dan juga orang ini menurut saya kurang kreatif Kenapa saya bilang kurang kreatif? Kalau dia men-edit foto Presiden Jokowi Kemudian dipasangkan dengan hal-hal baik Kemudian ada nilai jualnya Saya rasa dia bisa mendapatkan uang Dan juga itu sangat kreatif Kalau yang ini foto-foto yang dia edit ini Itu tidak kreatif sama sekali Dan sangat bodoh Nah, bukan hanya satu foto saja Ada dua foto Jadi foto yang kedua ini Atau yang di samping dari foto pertama ini Jadi wajah Presiden Jokowi Itu di bagian festanya Bekening Presiden Jokowi itu Dipasangkan sebuah mata Contohnya di-edit Jadi ada satu buah mata di atas festa Presiden Jokowi Bekening Presiden Jokowi Kemudian disandingkan dengan Ibu Megawati Jadi ada dua foto yang dimuat Oleh si opnum netizen brain shake ini Dan untuk Anda Opnum netizen brain shake yang edit foto ini Saya sarankan kepada Anda Untuk berhempi Berhempi melakukan hal seperti ini Karena kalau ditangkap Pasti Anda akan minta maaf Dan warifikasi lagi Saya harap itu tidak terjadi Dan harapan saya Anda itu ditangkap Dan juga dimasukkan ke dalam penjara Supaya ada efeksi rahsia Nah terkait dengan postingan Anda Atau ke efeksi Anda Saya mau tanggapi begini ya Opnum efeksi yang brain shake Ya Kalau seandainya Anda yang ke Ukraina dan Rusia Mungkin Anda sudah pulang Hanya nama saja ke Indonesia ya Jadi kalau Anda menyatakan bahwa Katanya memendamaikan Rusia Kemudian ada kata-kata selanjutnya Saya rasa Ya coba saja Anda yang ke sana Untuk menamaikan Rusia dan Ukraina Mungkin Anda sudah menjadi Apa ya Mungkin Anda sudah pulang Dengan hanya nama saja ke Indonesia Saya juga mau menyerapkan kepada semua Masyarakat Indonesia Jangan sampai kalian itu Melakukan hal-hal seperti ini Menggeredit foto presiden Dengan hal-hal yang tidak baik Mengingat presiden Mencati mati presiden Dan lain-lain Itu adalah perkuatan Melawan hukum Jadi saya sarankan Buat teman-teman Jangan lakukan hal yang sama Dengan oknum netizen brain shake Karena kalian akan berurusan Dengan hukum Sebaiknya Kalau kalian pintar Men edit Sebaiknya kalian jual saja Hasil editan kalian Supaya ada nilai jualnya Daripada kalian buat Seperti Si netizen brain shake ini Malah yang ada Itu petaka Jadi Itu saja saran saya Buat teman-teman semua Masyarakat Indonesia Jangan mengikuti Oknum brain shake ini Kalau memang teman-teman Pintar edit Jago edit Silakan Edit yang kreatif Supaya ada nilai jualnya Jangan lupa Dan Saya yakin juga Akan bermunculan Oknum-oknum Sepertinya Dan saya harap Untuk pihak kepolisian Untuk Segera Mengusut Orang ini Supaya Bisa ditangkap Dan dikasih Hukuman Supaya ada efek jarak Supaya Tidak ada lagi Oknum-oknum yang lain Yang menunjukkan Satu kebisiden Dan juga Yang menghina Presiden Jokowi Ok teman-teman Jadi setiap tanggapan Saya kali ini Semoga video ini Bisa membuka Pembuatan Teman-teman semua Dan kita jumpa lagi Di video berikutnya Format